Pemirsa 1.325 warga di Kabupaten Batanghari terdata masih mencari kerja. Dari jumlah ini, mayoritas merupakan para pelamar instansi pemerintah yang akan masuk melalui jalur penerimaan P3K. Sementara sisanya merupakan pelamar kerja di perusahaan. Higabu Basuke akhir Oktober 2023 di Didas Tedaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari masih terus mengeluarkan kartu angkatan kerja bagi para pencari kerja. Bahkan saat ini terdata sebanyak 1.325 orang di daerah setempat yang masih mencari kerja. Kepala Didas Tedaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari Muhammad Ridwan Nur mengatakan ribuan orang pencari kerja ini mayoritas sebagai para pelamar di industri pemerintah. Hal ini lantaran adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di daerah setempat. Dari data kami untuk pencari kerja ini 1.325 orang yang terbanyak ini untuk di sektor pemerintah. Memang Batanghari tahun ini dan tahun kemarin ini cukup banyak diperima P3K. Kerja swasta ini cukup banyak juga kami dari Dinas Tenggara Kerja dan Perindustrian berupaya bagaimana tenaga-tenaga kita terlatih ini dapat diserahkan di dunia kerja khususnya di sektor swasta. Selain di instansi pemerintah, para pencari kerja di Kabupaten Batanghari ini juga mengajukan lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan ataupun ke minimarket. Di samping itu Ridwan Nur meminta kepada warga yang nantinya telah diterima bekerja agar dapat mengembalikan kartu pencari kerja ke Dinas Tenggara Kerja dan Perindustrian daerah setempat guna pendataan lebih lanjut.